hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam suatu hobi Oke saya ini adalah jenis bahan pojek bukenville bunga warna ungu yang milik saya jadi dulu sudah pernah kita program sekarang ini untuk program lanjutan kita mau melakukan seleksi cabang ya cabang-cabang yang aku pakai ya kita coba untuk cek ya seperti apa untuk hasilnya ya jadi seperti ini untuk batangnya saya rasa cukup lumayan bagus ya Nah dulu kita program dengan kaya selanting miring ya hasilnya kurang lebih seperti ini ya sekarang kita cek dulu untuk cabang-cabangnya mana yang perlu kita buang untuk percabangannya ini ya Oke soalnya sepertinya bahan ini bahan vogel ya kalau menurut saya nah seperti ini untuk batangnya ya ini kita tahan seperti ini untuk akarnya ini mungkin tapi yang sebelah sini kayaknya enggak ada akarnya yang seperti ini ya Oh ada nah ini ada akar sini juga pada akar ya kita coba untuk korek-korek sebentar kita cek aja ya Oh ternyata di sini juga ada akar satu dua tiga ya ini ada akarnya kita sekarang kita coba untuk cek atau lihat dulu untuk tampilan depannya kira-kira bagusnya sebelah mana ya kalian yang bagus yang sebelah sini kita coba untuk arahkan lagi ya supaya apa jenis panggung-panggung ini kedepannya bisa terlihat lebih menarik lagi lah ya intinya Oke Oke saya ya kita coba untuk buang beberapa air puni kita puni daunnya supaya apa kita bisa melihat alur gerakan daripada jenis panggung-panggung ini ya kalau memang kurang pas kita buang nah ini cabang ini sebetulnya bagus ini berada di sini cabang ini cuman dia ini kalah ya nutrisi makanannya kalah jadi pertumbuhannya kurang bagus kita mungkin ada beberapa cabang yang harus kita tangkas ya supaya nutrisi makanan bisa tersalur ke sini ya oke kalau enggak gitu nanti kita coba untuk ganti lah ya ganti kira-kira cabang mana ya kita pakai oke untuk gerakannya dia sudah bagus ya terdapat gerakan seperti ini mungkin ini yang kita pangkas ya kenapa di sini dia sudah mempunyai gerakan ya Nah karena ini untuk atasnya ini harus kita buang yang ini ya oke saya ya di sini kita khawatir beberapa cabang ya yang kurang pas semua kalau menurut saya kurang pas di sini untuk cabang ya jadi untuk gerakannya cuman lurus saja seperti ini makanya disini kita khawatir ya karena nanti kita membutuhkan cabang yang ini ya minta cabang ini kita besarkan dulu supaya apa nanti kalau sudah cukup lumayan besar kita pres cabang kita bikin gerakan sederhana aja karena apa jenis bahan bonsai bukendril ini mudah patah jadi kita harus hati-hati untuk proses menukurkan kalau untuk ukuran kecil seperti ini mungkin masih bisa tapi kalau ukurannya sudah agak besar ke mungkin dia mudah patah banyak kan patah ya jadi kita kalau mau program coba kita program sejak patahnya masih kecil itu malah bagus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sopan saya karena patahnya cukup lumayan keras ya karena apa kita sudah over ini sudah kelamaan ya kita program ya makanya disini untuk patahnya sudah keras kita nanti kedepannya kita press cabang aja ya jadi nggak bisa kalau seperti ini kita teguk ya untuk ukuran segini ya untuk cabang ini kita buang ya ini sementara kita biarkan dulu yang ini aja kita buang ini sudah ada belakangnya bodimensi belakang yang ini kita buang pakai ini ya pakai ini ya ya kita pakai ini dari sini kita arahkan ke sini ya kita arahkan belakang ke sini jadi dia mempunyai gerakan ya mempunyai gerakan oke untuk asal seperti ini jadi untuk batang matanya sudah cukup lumayan besar kita over ini ya untuk seleksinya kita sudah over makanya untuk soal fungsi yang suka program kita harus sering-sering yang nama cek atau kontrol secara berkala jenis bahan-bahan posisi ini kita ya supaya apa kedepannya jenis bahan posisi ini kita ini ngasihnya bagus ya oke dengan capuan seperti ini kita coba cek disini untuk mata tunas belak mana nah sementara kita pangkas dulu di sini ya karena ini dia sudah over ya Nah jadi kalau kita tekuk pasti dia pecah ya ini tadi kita coba untuk tekuk tepatnya dia pecah jadi disini kita pangkas dulu disini nanti kita menginginkan titik tumbuh deket-deket sini ya diantara deket-deket sini kalau memang ada titik tumbuh disini kita coba untuk tarik bawah kesini ya nah supaya tidak menutupi bagian depan ya nanti disini kita bikin perpecahan capang disini ini ada mata tunas kita bikin capang kesini kesini nah nanti untuk makota disini ya untuk pohon ini nanti kedepannya dia enggak terlalu tinggi nah hasilnya benar-benar sangat luar biasa karena apa jenis bahan bonsai ini cukup lumayan subur lah kamu saya ya oke untuk program lanjutan jenis bahan bonsai Buchenfield ya menik saya kurang lebih seperti ini untuk hasilnya gimana menurut saya saya pun saya alhamdulillah meskipun hanya bahan sederhana ya Buchenfield bahan sederhana nah kalau kita program ya hasilnya nanti kedepannya bisa lebih bagus padahal ini dulu cuman batang lurus saja ya nah batang lurus ada titik tumbuh kita mainkan disini kita pangkas ya oke tapi disini kita biarkan untuk batangnya utuh ya oke soalnya saya untuk hasil program kali ini nah dari jenis bahan bonsai Buchenfield kurang lebih seperti ini mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat soalnya saya pecinta jenis talmaman Buchenfield oke soalnya terima kasih untuk soalnya sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe-nya agar saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatahi wabarakatuh kita semangat terus bergerak dan salam bonsai mania selamat menikmati